Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada yang bergairah disini ada seseorang yang sangat bergairah hmm, kayak bergairah terhadap siapa nih? soalnya disini ada flir, ya memang orangnya juga gampang tergoda gitu ya oke, kita lihat ceritanya seperti apa ini tentang gairah nih oke, kamu dengan dia saat ini memang ada jarak ya atau mungkin kalian LDR berjauhan aku lihat disini ya kamu dengan orang ini itu LDR jauh-jauhan berjauhan aku lihat disini ada judgment kamu dan dia juga lagi ada masalah ternyata oke, bentar hmm, oke pengkhianatan jadi gini kalian itu memang ada masalah ya dan ini juga pengaruh dari karena terlalu menilai pasangan itu dengan cara seperti menuduh atau kayak mengambil satu penilaian keputusan itu kayak secara sepihak gitu ya misalkan gini kamu curiga bahwa dia ini selingkuh misalkan ya selingkuh selingkuh dia nggak ngomong kan tapi tiba-tiba kok kamu curiga terus entah memang kamu melihat buktinya atau tidak terus bertengkar lah kamu dengan dia karena kamu mungkin ingin memvalidasi atau mengkonfirmasi ya mengkonfirmasi kecurigaanmu tapi mungkin dia bersisi kuat bahwa dia tidak berselingkuh atau dia beranggapan bahwa hanya kamu lah orang satu-satunya yang dia miliki gitu ya maksudnya cinta yang dia miliki akhirnya disini mungkin kamu menuduh atau menilai dia dengan cara yang tidak adil ya karena kamu sudah langsung mengambil satu kesimpulan atau keputusan atas masalah yang kamu tuduhkan seperti itu nah dia merasa bahwa tuduhan kamu ini atau penilaian kamu ini nggak adil buat dia seperti itu sehingga terjadilah kerusakan hubungan diantara kalian ya alih-alih mencoba untuk apa berdamai disini malah jadinya makin bertengkar seperti itu ya jadi memang hubungan ini bisa kembali lagi kalau misalkan sudah mau saling memaafkan atau ya kalian mau sama-sama saling memaafkan atas apa yang telah terjadi di masa lalu tapi gimana hubungan kalian ternyata secara vitalitas juga kayak stuck gitu ya terus komunikasi juga aku lihat memang dari si dia yang jarang jujur sama kamu terus itu juga nggak lugas ya komunikasi tidak jujur dan tidak lugas terus itu juga masih gampang terhasut dengan omongan-omongan orang lain ya mungkin dia ini orang yang gampang terhasut dengan omongan-omongan orang sehingga yaudah makanya disini kamu kayak sulit gitu ngajak dia ngomong makanya disini kamu langsung mengambil suatu keputusan atau penilaian yang atas pemikiran dirimu sendiri seperti itu ditambah lagi dengan jarak yang cukup jauh mungkin ini juga yang mempersulit kalian untuk bisa saling konfirmasi ya untuk bisa saling apa namanya ya menjelaskan karena dipengaruhi oleh jarak yang mungkin juga cukup jauh kayak gitu ya kemudian aku melihat sebenarnya nih orang ya sempat ya mau memperbaiki semua masalah diantara kalian dan tidak mau menyimpan masalah-masalah yang menegangkan diantara kalian ya berdua karena gini ketika kalian berpisah dia merasakan ketika dia berpisah itu pikirannya itu kayak melayang-layang berpikir bahwa ya ampun berarti hubungan kita yang selama ini dijalin itu akan menjadi sejarah saja sekarang jadi aku lihat kayak belum ada kerelaan dari dia untuk benar-benar berpisah atau ikhlas kayak gitu ya jadi dia kayak berpikir bahwa oh sudah bertahun-tahun nih hubungan dijalani tapi ternyata endingnya hanya menjadi sejarah hanya menjadi masa lalu seperti itu nah makanya disini dia sempat tuh ingin memperbaiki hubungan dengan kamu atau memang sudah memperbaiki hubungan atau memperbaiki masalah diantara kalian entah dengan cara apa seperti itu karena memang niat dia juga gak mau ada masalah yang tertinggal yang tidak terselesaikan diantara kamu dengan dia selama ini gitu demun tapi gimana ya aku melihat memang semuanya itu sudah terungkap juga sih penipuan pengkhianatan perselingkuhan yang telah dia lakukan sehingga ya aku lihat disini kamu benar-benar udah kecewa banget gitu ya kamu benar-benar terluka semuanya terungkap soalnya ya aku melihat sehingga ada rasa tidak nyaman ya satu sama lain terus itu juga hubungan semakin kesini kok semakin tidak berjalan dengan baik ditambah lagi dengan ada pihak ketiga ya ada orang lain yang mungkin mempengaruhi hubungan kalian seperti itu terus juga punya masalah komunikasi banyak masalah-masalah yang hanya ditekan ya tidak diselesaikan diantara kalian terus juga kalian ini sering sekali tidak sepakat dengan apa ya namanya apa sih argumen satu sama lain seperti itu ya sehingga ya sering sekali ada rasa ketidakamanan yang muncul diantara kalian berdua saat kalian bersama seperti itu ditambah lagi orangnya tidak jujur disini dianya tidak jujur sehingga ya ini ya aku lihat memang hubungan ini mungkin sudah kamu tahan tahan sudah bertahun-tahun kali ya aku lihat disini karena mungkin kamu harus juga membutuhkan bukti ya harus juga mengetahui kejelasannya kebenarannya sebenarnya seperti apa jadi kalau aku lihat memang kamu selama ini sudah menahan-nahan banget kecurigaan-kecurigaanmu ini mungkin bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya agar semuanya jelas dan meyakinkan dirimu untuk memilih berpisah seperti itu kemudian ketika semuanya sudah terbongkar kamu sudah tahu aslinya dia ini seperti apa the tower juga keluar disini berarti memang hubungannya juga sudah gagal hubungannya juga memang ya harus berubah gitu harus berakhir harus berpisah tapi aku melihat dari si dia ini ternyata masih ada rasa ketidakinginan untuk melepas ya dia beranggapan bahwa dia mampu masih bisa gitu loh mencegah hubungan ini berakhir dia bisa mencoba untuk memulihkan kembali koneksi di antara kalian yang sebelumnya sudah dia rusak seperti itu ya dia beranggapan bahwa sesuatu yang memang sudah apa ya sudah runtuh di antara kalian ini itu bisa dia sembuhkan kembali bisa dia tata kembali tapi ya nampaknya ya gak bisa karena ini the tower yang keluar sudah the tower berarti memang harus berubah gitu ya karena ya gimana aku lihat disini hubungan kalian itu penuh dengan rasa khawatir penuh rasa penderitaan terus itu juga banyak yang ditutup tutupi terus juga apa ya ya memang sudah rusak gitu memang sudah sudah tidak bisa lagi diperbaiki gitu jadi memang sudah tidak bisa lagi untuk kembali sebenarnya ya hubungan harus berubah karena memang harus seperti itu apalagi ditambah dengan three of swords wah pengkhianatannya memang gila-gilaan ini soalnya kalau the three of swords itu tangis mungkin bisa jadi kamu itu selama sama dia kamu itu sudah menangis hampir setiap hari hampir setiap hari kamu itu selalu mencucurkan air matamu rasa sakit hati itu sudah wah banget pokoknya sudah sakit sesakit-sakitnya penyesalan itu sudah tidak usah ditanya lagi sudah tidak mengerti lagi apa arti sesal karena sudah nyemplung ke lumpur yang kotor dan bau gitu ya aku lihat disini kehidupanmu sudah benar-benar hancur kamu sudah dikhianati yang sebegitu rupanya tangismu sudah aduh sudah tidak terhitung lagi deh berapa liter air mata yang jatuh pokoknya disini kalau sudah lihat three of swords itu ya lihat saja kartunya ya ada hati yang ditusuk oleh tiga pedang kemudian hujan warnanya abu-abu kan disini berarti sudah mendung banget kan nah terus hujannya hujannya deras lihat hujan ini ya jadi ini bisa jadi pengkhianatan juga enggak cuma sekali dua kali pasti lebih dari tiga kali gitu ya kan jadi bisa jadi berulang kali dia mengkhianati kamu membuatmu terluka makanya disini nah pengkhianatan itu enggak usah ditanya lagi gitu ya udah wah benar-benar sakit banget ya karena juga ya itu pengkhianatan karena perselingkuhan dia dengan orang ketiga oke nah setelah kalian aku lihat berpisah udah lama nih nanti dia udah lama berpisah dengan kamu ini orang ucuk-ucuk datang lagi jadi kemungkinan hubungan kalian ini sampai saat ini itu masih on off on off gitu putus nyambung putus nyambung atau pergi datang lagi pergi datang lagi kayak gitu karena disini pun aku lihat bakalan gitu juga ya kedepannya dia bakalan gitu juga dia ini setelah nanti sekian lama berpisah dengan kamu dia akan datang nah datangnya ini juga dia dengan perencanaan dengan taktik dengan rencana ya memberikan apa yang selama ini kamu harapkan dari dia misalkan dulu dulu ya contohnya dulu kamu mengharapkan banget untuk bisa bertemu secara fisik kalau LDR ya oke ketika dia datang ya dia langsung mengiming-imingi oke kita kayaknya gak pernah ketemuan secara fisik kapan ya kira-kira kita mau ketemuannya tapi sampai saat ini mungkin belum ya belum ini sampai dia selingkuh lagi tuh belum belum ketemu nah nanti ini gitu lagi ini orangnya datang lagi setelah sekian lama mungkin kamu sudah move on kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri kamu sudah lupa dengan dia ini orang ucuk-ucuk datang lagi dan menggunakan trik-trik yang seperti itu juga dia akan datang dengan membawa sesuatu yang kamu harapkan selama ini dari dia apa itu yang gak tahu apa kamu mengharapkan apa dari dia selama ini pertemuan secara fisik kalau LDR ya mungkin bisa jadi dia akan datang secara fisik itu itu selamat menikmati ini empat ya kebanyakan emang kuat banget nih energinya dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu ya kuat energinya ingin memperbaiki hubungan dengan kamu kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan emosi dia agar bisa bersatu kembali dengan kamu karena kalau aku lihat emosi dia lagi gak stabil ada yang mempengaruhi emosi dia termasuk karena dia berpisah dengan kamu selama ini ketika dia berpisah sama kamu ternyata gak nyaman terus juga aku lihat disini memang hubungan ini sangat-sangat bergantung sekali pada keterbukaan dan kejujuran dia dengan dirinya sendiri tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu ya jadi inilah ya mungkin selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia dia mungkin selama ini gak pernah gitu ngucapin bahwa perasaan dia sama kamu itu sebenarnya seperti apa cintakah atau hanya apa ya untuk untuk mendapatkan sesuatu saja kah apa ini hanya manipulasinya dia aja kah atau gimana ya jadi kalau aku lihat memang kunci dari hubungan ini adalah tentang kejujurannya dia ya kejujuran dan keterbukaan dia tentang perasaan dia sendiri terhadap kamu gitu ya sebenarnya seperti apa gitu kamu pun mungkin masih bingung dia ini sebenarnya suka gak sih sama aku cinta gak sih sama aku kelakuannya kayak menghargai tapi kok di satu waktu dia juga selingkuh kayak gitu ya kamu pun masih bingung sebenarnya nih orang sebenarnya apa sih kayaknya gak deh gak suka makanya disini kamu mau milih untuk udah deh berakhir aja hubungannya gitu apalagi disini aku lihat hubungannya wah sulit banget ya dijalani kacau balau penuh dengan beban kamu merasa kayak hubungan ini kayak mandek terkurung tidak ada perkembangan secepat apa yang kalian inginkan ditambah lagi dengan pihak ketiga yang memang mengganggu hubungan kalian bahkan ada nih sebagian dari mereka itu kayak udah kawin lari dengan seseorang seperti itu jadi tiba-tiba ya kamu udah tau aja dia udah nikah sama orang lain tapi si dia ini masih merasa bahwa kamu adalah miliknya seperti itu ya aku lihat disini tapi saat ini aku lihat memang ada masalah juga ternyata tentang kestabilitasan keuangan dia dia kayaknya lagi mencoba untuk menstabilkan kembali keuangannya karena aku lihat disini dia kayak lagi berhemat gitu ya lagi membatasi diri untuk tidak berfoya-foya mencoba untuk menabung ya karena kalau aku lihat disini memang orangnya materialistis orangnya pelit ya ya sedang keuangannya sedang gak baik-baik saja saat ini terus itu juga aku melihat disini mungkin dia mulai apa ya mulai bangkit ya secara keuangan mulai stabil ya tapi butuh untuk distabilkan dengan konsisten gitu ya aku lihat disini karena memang dia sangat peduli sekali dengan kestabilan keuangan jangka panjang jadi makanya disini dia gimana caranya untuk keuangannya ini stabil banget dulu gitu ya jadi fokus dia masih disitu aku lihat disini masih tentang kestabilan keuangan untuk jangka panjang untuk masa depannya kemudian aku melihat dia ini orangnya memang cemburuan orangnya posesif orangnya manipulatif suka mengendalikan mendominasi sehingga inilah yang mungkin merusak hubungan kalian semakin hubungan ini digenggam semakin hubungan ini tidak dilonggarkan atau tidak dibebaskan kalian akan merasa semakin tercekik karena itu punya sifat yang posesif cemburuan mengendalikan atau mendominasi seperti itu ya jadi ya itu makanya rasanya selalu rasanya seperti tercekik ya itu kamu setia dianya malah selingkuh gimana gak rasanya tercekik seperti itu apalagi disini salah satu diantara kalian nih ada yang masih menyimpan dendam atau luka dari masalah yang pernah terjadi di masa lalu ya mungkin kamu yang masih menyimpan rasa kesal dendam amarah kecewa itu terus itu juga aku lihat disini saat ini kamu kayak lagi ingin memutuskan apa yang harus kamu ambil apakah harus memaafkan dia dan melanjutkan hubungan kalian tapi gimana dia sudah menyakiti kamu dengan cara yang sesakit-sakitnya ini gitu ya tapi pesan dari four of pentacles ya kebencian itu akan tumbuh ketika dendam ketika dendam itu dipendam jadi itu akan justru malah berbahaya bagi dirimu sebaiknya dilepaskan aja ya jangan menyakiti dirimu sendiri udah sakit ya udah sakit yang kemarin aja jangan ditambah-tambah untuk ke masa depanmu untuk untuk ke depannya gak usah dipendam-pendam ya coba untuk dilepaskan walaupun sakit ya walaupun sakit untuk melepaskan juga tapi yang mau gak mau daripada kamu yang gila ya kan daripada kamu yang gak waras nah apalagi disini karena kamu masih memendam rasa dendam atau amarah ini justru malah mungkin kamu sekarang mencegah dirimu untuk bertemu dengan orang baru tuh kan gimana coba kalau misalkan kamu sampai menahan dirimu atau kayak menolak orang-orang baru ya kali masa ke depannya kamu hanya mau sendiri doang gitu ya jadi lebih baik lepaskan saja dendam ini amarah ini kemudian step by step memulai jalan hidupmu yang baru gitu ya aku lihat disini masa kamu udah tersakiti masih mengorbankan kehidupanmu di masa depan gitu rugi dong ya kan oke kemudian apa nih page of pentacles page of pentacles orang yang ambisius tekun berorientasi pada tujuan ya aku melihat disini kamu orang yang sebenarnya udah setianya waduh gak usah dipertanyakan lagi kalau tentang kesetiaan ya kamu setia loyal membumi rajin belajar ya perencana yang baik ya bisa diandalkan udah kami tuh udah paket komplit kalau aku lihat disini cuman sayangnya kamu salah aja ketemu dengan seseorang yang bodoh ke kanak-kanakan tidak bertanggung jawab pemalas kurang berprestasi suka nunda-nunda ya banyak peluang-peluang kesempatan dia yang hilang begitu saja dalam hidupnya ya suka karena suka bermalas-malasan itu sehingga banyak kesempatan kesempatan yang hadir di kehidupan dia kayak belas hilang hilang gitu aja nah aku lihat di saat ini dia kayak lagi mempertimbangkan untuk memulai bisnis baru atau apa nih ya usaha baru kayak gitu ya tapi kayaknya belum siap untuk melakukan usaha itu karena dia butuh modal atau butuh ini pengetahuan ya untuk membangun membangun usaha itu jadi kalau aku lihat ini mungkin masih dalam perencanaan atau masih dalam pemikirannya dia untuk memulai usaha baru ya untuk ini ya investasi jangka panjang dia itu ya indikasi benar-benar kuat banget ya dia ini gak jujur dia ini gak setia dia ini gak dewasa terus juga ternyata dia ini punya watak yang menyulitkan ya masam kayak selalu murung kayak gitu ya sangat pintar sekali berbohong bahkan mungkin selama ini dia selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya makanya disini ya dia pasti akan beresiko ya kehilangan kamu tapi tau gak sih setiap dia kehilangan kamu atau setiap kalian berpisah ini orang pasti nyesel i don't know why tapi ya dia nyesel terus jadi setiap dia berpisah dengan kamu dia akan menyesalinya seumur hidup ya mungkin itu bentuk dari karma kali ya ya bentuk dari karma karena ya itu kamu udah tulusnya mah pol-polan eh dianya justru malah tidak memperlakukan kamu dengan baik justru malah memperlakukan kamu dengan buruk gitu sehingga ya karma menempel di diri dia gitu jadi setiap dia berpisah dengan kamu ini orang pasti menyesel seumur hidup gitu ya jadi makanya itu kalau misalkan udah berpisah dengan kamu kalau dia mau balik lagi sama kamu itu benar-benar butuh usaha untuk membuat kamu menang apa ya kamu tertarik lagi sama dia makanya disini setiap kali dia datang itu menawarkan sesuatu biar kamu mandang dia itu menarik lagi gitu paham ya jadi kayak semua orang sih sebenarnya gak cuma anak kecil orang dewasa juga kalau misalkan diiming-imingi sesuatu pastikan pandangan dia juga pasti merasa tertarik dengan sesuatu itu kan nah sama kamu juga gitu kalau dia berpikir bahwa setiap manusia itu kalau misalkan diiming-imingi sesuatu atau diberi sesuatu pasti dia akan menaruh perhatiannya ke orang yang memberi sesuatu itu gitu ya itu dengan cara itu ya nanti dia datang ya dengan cara itu ya dengan sesuatu yang akan dia tawarkan karena dia juga melihat bahwa memang sekarang tuh kamu udah punya perasaan yang sebegitu kesalnya sama dia gitu kan kesal terus itu udah nganggap dia ini orang yang membosankan ya udah gak penting lagi lah dalam hidupmu sehingganya kalau mau kembali lagi dengan kamu gimana caranya agar menarik perhatian kamu dengan cara apa ya memberi kamu sesuatu gitu atau membuat taktik apa yang bisa menarik perhatianmu seperti itu jadi aku lihat disini dia perlu usaha keras untuk menarik perhatian kamu dan aku lihat memang sebenarnya nih orang itu memang belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen seperti itu ya karena aku lihat disini masih ada masalah yang melibatkan hati ya karena dia mungkin kurang tekun atau bertekad untuk membuat hubungan ini bisa berkembang seperti itu bahkan aku lihat mungkin selama ini dia itu ngejalanin hubungannya dengan kamu itu hanya sebatas pertemanan tapi jangka panjang gitu loh jadi kayak apa ya dia hanya menganggap kamu teman tapi kayak perhatiannya seperti pasangan tapi gak ada komitmen gak ada kejelasan kamu ini siapanya ya hanya teman gitu loh paham gak sih ya tapi gak mau kehilangan gitu loh ya jadi kamu itu hanya gini jadi kamu selama ini itu hanya angan-angan di kamu aja kalau kamu itu pasangannya atau seseorang yang spesial padahal enggak dia itu kayak hanya menganggap kamu teman cuman untuk jangka panjang gitu jadi gak diberikan status pasangan tidak gitu karena dia juga memang belum bisa berkomitmen paham gak yang kayak gitu loh jadi kayak apa sih jaman anak jaman now itu kalau ngomong friends of benefit ya kayak gitu ya teman untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain kayak gitu tapi sayangnya kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun ya dari dia justru malah dia selalu mengambil keuntungan dari kamu seperti itu ya friends of benefit yang seperti itu oke nah aku melihat ya bukan dia tidak tertarik sama kamu tertarik sebenarnya tertarik ya makanya disini dia gak mau kehilangan kamu kalau misalkan kalian berpisah dia menyesal tapi kalau misalkan kalian bersama dianya tidak memperjuangkan seperti itu ya apalagi disini kuat banget energinya memang dia ingin memperbaiki masalah dengan kamu ya agar kamu tetap ada mau sama dia terus-terusan gitu loh berdampingan dengan dia terus-terusan tapi tidak diberikan status pasangan gitu loh ya dia juga gak mau kalau aku lihat sebenarnya ya seven of seven of cups ini ya cinta sih kayaknya ya bentar soalnya disini ada ini sebenarnya dia itu cinta disini aku lihat ya sebenarnya dia itu cinta sama kamu cuman mungkin karena dianya memang belum siap untuk berkomitmen itu ya entah belum berkomitmen mungkin karena masalah keuangan ya masalah masa depan atau memang karena ya disini dia masih ada selingkuhan atau dia berpikir bahwa di luar sana masih bisa untuk diajak selingkuh ya why not gitu jadi aku lihat disini ya memang intinya mau apalah alasannya intinya dia belum siap untuk berkomitmen tapi dia juga gak mau ada masalah dengan kamu dia gak mau kamu sampai pergi dari dia kalau dia pergi dari kamu dia pasti menyesal seumur hidup itu tadi gitu loh ya itu yang dia rasakan karena ya udah hubungan ini udah sering on off on off terus kan jadi dia ngerasain setiap kali dia pergi dari kamu mau itu kamu yang ninggalin atau dia yang meninggalkan itu pasti dia menyesal dan pasti nanti dia lagi yang balik gitu nah sedangkan aku lihat dari sisi kamu sih kalau kamu pengennya bebas kamu pengen pengen lepas dari dia kamu pengen udah pergi aja udah capek gitu ya terbelenggu dengan orang yang seperti ini capek kamu ingin bebas kamu ingin melepaskan kecemasanmu kekhawatiranmu rasa stresmu ya berurusan dengan orang yang seperti ini kamu ingin bebas gitu tapi kalau dari energinya dia dia gak ikhlas nih dia tower ya tower gak ikhlas seven of cup gak ikhlas seperti itu ya dia masih masih tetap akan suatu waktu datang lagi gitu ya dan ya menawarkan sesuatu sama kamu entah apa yang akan ditawarkan bervarian ya sesuai nanti dengan apa yang kamu mau yang kamu harapkan selama ini dari dia seperti itu ya aku lihat disini kamu memang udah meninggalkan hubungan ini atau menginginkan meninggalkan hubungan ini karena hubungan ini sudah tidak nyaman lagi sama kamu tidak berasa nyaman lagi bagi kamu hubungan ini terlalu kasar ya bahkan aku lihat selama ini kamu selalu dirundung kesedihan yang sangat mendalam yaudah gitu aku lihat disini kamu Leriko dianya lagi cari taktik gimana caranya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu ya jadi kenapa dia tidak berani berkomitmen ya pertama tentang materi atau masa depan ini ya selingkuhan seperti itu gitulah pokoknya ya oke itu ajalah cukup ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces Aquarius, Libra, dan Gemini Capricorn, Taurus, dan Virgo energi paling kuat disini ada Pisces tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan aja ada Desember, April, Agustus, Juli Juni Oktober, Februari, Januari, Mei dan September kemudian ada Shionya Shionya bisa Shionya kamu atau Shionya dia disituasikan saja ada Shion Macan Shion Kuda Shion Ular Shion Ayam Shion Kerbau Shion Kelinci Shion Naga Shion Anjing Shion Monyet Shion Kambing dan Shion Babi ok kemudian apa ini angkanya angkanya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya 9 4 5 28 24 14 10 27 17 20 30 3 19 25 7 2 15 29 18 12 26 8 31 13 23 16 22 dan 6 kemudian alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia QZDILTAEHUG VB SMP R FOC dan K aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri ya salam sayang untuk kalian semua dan bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati